Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, inilah satu-satunya cara untuk menekan Raja Iblis Langit Hijau. Feng Hao menganggukkan kepalanya, menyatakan dukungannya terhadap metode ini. Momo ngomong, apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Apakah kamu akan terus mencari jalan atau menemukan Huang Fu Shuang? Penguasa matahari bersinar tersenyum. Kembalinya Feng Hao membuatnya merasa lega. Karena itu, dia mengubah topik pembicaraan. Saya sudah menemukan caranya. Feng Hao menyeringai dan menceritakan semua yang terjadi di wilayah api tak berujung. Setelah mendengarkan cerita Feng Hao, Redian Sun Supreme terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu. Penguasa surgawi yang baik dan jahat sebenarnya memiliki sebagian jiwanya yang tertinggal. Aku tahu sedikit tentang klan roh api, tapi kupikir penguasa primordial telah memusnahkan mereka. Aku tidak pernah mengira mereka akan dibuang ke wilayah api tak berujung. Redian Moon Supreme merenung sejenak, lalu berkata, Apakah kamu akan mulai mengumpulkan materi untuk pil pengembalian jiwa sembilan revolusi sekarang? Feng Hao mengangguk, lalu mengeluarkan gulungan kulit domba dan menyerahkannya kepada Redian Sun Supreme. Lagipula, dia sudah lama berada di benua bela diri sejati, dan bahkan menyembunyikan dirinya selama jangka waktu tertentu. Dia mungkin telah melakukan perjalanan ke seluruh benua, jadi dia mendapat kesan tentang beberapa bahan langka yang dia butuhkan. Redian Sun Soverein menerima gulungan kulit domba dan sangat penasaran dengan ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi. Namun, hal pertama yang dia lihat ketika dia membuka gulungan itu adalah metode pemurnian ramuan jiwa surgawi. Untuk itu diperlukan esensi darah dari sembilan penguasa, yang membuatnya terkejut. Bagaimana? Apakah kamu kaget? Feng Hao tersenyum tipis. Pertama kali dia melihat bahan pemurnian semacam ini, dia juga terkejut. Sungguh sulit dipercaya, penguasa surgawi yang baik dan jahat memang ahli dalam dao jiwa. Dia benar-benar menemukan metode yang menantang surga untuk menggantikan tiga jiwa yang hilang, seru Redian Sun Supreme. Haha, lihatlah bahan-bahan untuk pil jiwa kehidupan. Saya sudah mendapatkan buah roh api. Lihatlah bahan-bahan lainnya. Jika Anda memiliki kesan tentangnya, saya akan mencarinya. Feng Hao mengangkat bahu, merasa agak cemas. Redian Sun Soverein menganggupkan kepalanya sambil membaca daftarnya dengan cermat. Butuh waktu lama sebelum dia mengangkat kepalanya. Dengan alisnya yang terkatuk rapat, dia berkata, saya bisa mendapatkan sebagian besar materi dalam daftar dari Akademi. Namun, saya khawatir Anda harus menemukannya sendiri. Bahan apa? Ketika Feng Hao mendengar ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika ini masalahnya, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan bahan-bahannya. Dalam situasi seperti ini, waktu adalah hal yang paling penting baginya, terutama karena penguasa Iblis Agung Qingtian sudah mulai bergerak secara diam-diam. Rumput S9 Neter, jantung gagak emas tujuh warna, dan bunga pemanggil jiwa. Selain tiga item yang tidak dimiliki Akademi, item lainnya dapat ditemukan di Akademi. Alis Redian Sun Soverein masih terkatuk rapat. Tiga, ya, Feng Hao mengatupkan giginya. Ketiga item itu tidak banyak, tapi masalahnya adalah dia bahkan belum pernah mendengarnya, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Saya pernah mendengar tentang rumput S9 Neter. Bertahun-tahun yang lalu, saya melihatnya ketika saya melakukan perjalanan ke dataran S Utara. Namun, rumput itu dilindungi oleh binatang yang sangat menakutkan, jadi saya tidak bergerak. Kenang penguasa matahari bersinar. Adapun dua lainnya, sejujurnya saya tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka. Mendengar jawaban Redian Sun Soverein, hati Feng Hao tenggelam. Dia tidak takut akan bahaya apapun, tetapi dia takut dengan situasi seperti itu. Memintanya untuk mencari sesuatu yang dia tidak tahu keberadaannya, yang akan membuatnya tidak bisa bertindak. Bagaimana dengan ini? Aku akan membantumu bertanya-tanya. Lagi pula, ada banyak ahli yang berkumpul di Akademi. Di masa lalu, para ahli itu hidup dalam pengasingan di benua bela diri sejati. Mungkin seseorang mungkin mengetahui kedua benda itu. Titik-petik dua, Redian Sun Soverein merenung sejenak sambil memikirkan orang lain. Feng Hao mengangguk. Saat ini, mustahil baginya untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil jiwa bumi sendirian. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang lain. Redian Sun Soverein baru saja hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Feng Hao, aku akan pergi mencari mereka. Benar? Apakah kamu masih ingat fisik ilahi purba itu? Ya, Xiao Yu. Apa yang terjadi padanya? Feng Hao sedikit terkejut. Apa terjadi sesuatu pada Xiao Yu? Bakatnya sangat menakutkan. Dia sudah menjadi ahli tingkat Zain. Usianya baru sepuluh tahun lebih sedikit, tapi dia sudah menjadi ahli tingkat Zain. Saya khawatir masa depannya tidak akan terbatas. Penguasa matahari bersinar menghela nafas. Di mana dia? Aku akan pergi mencarinya. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak terkejut Xiao Yu mendapatkan prestasi seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah fisik ilahi purba. Bagaimana mungkin dia tidak sedikit terkejut? Dia ada di gunung belakang Akademi. Kamu bisa mencarinya. Aku akan membantumu mencari tahu. Redian Sun Soverein mengangguk. Sebelum buru-buru pergi. Segera setelah itu, Feng Hao berjalan menuju gunung belakang. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa murid Akademi. Semuanya memiliki kesan mendalam terhadap Feng Hao. Bahkan ahli seperti Redian Sun Soverein pun sejajar dengannya. Beraninya mereka meremehkan Feng Hao. Semuanya dengan hormat menyambut Feng Hao sebagai senior. Menghadapi ini, Feng Hao merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya, dan meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas menuju gunung belakang. Saat dia memasuki gunung belakang, dia merasakan aura yang tak terbatas. Segera, dia terkejut. Mungkinkah Xiao Yu telah berkembang sedemikian rupa? Setelah memasuki gunung belakang, Feng Hao merasakan kilatan di depan matanya saat sinar pelangi meledak ke arahnya. Menghadapi serangan ini, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Xiao Yu sudah merasakannya. Segera, dia mengangkat tangannya dan meraih sinar pelangi. Tekanan tak terlihat menyebar. Tangan Feng Hao sepertinya mampu menangkap seluruh alam semesta saat dia langsung meraih sinar cahaya pelangi. Sambil tersenyum, dia berkata, Xiao Yu, mengapa kamu mencoba menunjukkan kekuatan saat kita bertemu? Saat suaranya terdengar, sesosok tubuh muncul dengan gesit dalam sekejap. Itu adalah Xiao Yu. Saat ini, Xiao Yu tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Saat ia perlahan-lahan menjadi dewasa, secercah tekad yang tak tergoyahkan muncul di wajahnya, sementara matanya mengandung ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Kakak Feng, kamu kembali. Setelah melihat Feng Hao muncul, Xiao Yu sangat senang. Bagaimanapun, di dalam akademi, Feng Hao adalah orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Ya, saya mendengar bahwa kultifasi Anda mengalami kemajuan yang luar biasa akhir-akhir ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Feng Hao tersenyum tipis. Energi pelangi di tangannya menghilang saat dia mengusap kepala Xiao Yu. 2.182 Endless Fantasi Feng Hao tersenyum sambil menatap Xiao Yu. Dia meraih pergelangan tangan Xiao Yu dan diam-diam mentransfer seutas energi ke tubuhnya. Sehubungan dengan kemajuan luar biasa Little Yu, Feng Hao tentu saja sangat bahagia di hatinya. Namun, di tengah kebahagiaannya, dia juga khawatir kemajuan pesat Yu kecil akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa hal terpenting bagi seorang kultifator adalah fondasinya. Di dunia ini, banyak orang jenius yang pada awalnya seperti bintang jatuh yang mempesona. Namun, hanya sedikit yang mampu mempertahankannya hingga akhir. Ini karena mereka terlalu percaya pada bakat mereka sendiri dan melupakan fondasi mereka. Namun, ini jelas tidak terjadi pada tubuh Xiao Yu. Di bawah kesadaran Feng Hao, energi di dalam tubuh Xiao Yu mirip dengan lautan tanpa batas, tanpa perasaan hampa sedikitpun. Selain itu, kekuatan tubuh kedagingan Xiao Yu juga melebihi ekspektasinya. Ketangguhan meridiannya dan aspek lainnya sungguh mencengangkan. Itu benar. Awalnya saya berpikir bahwa Anda akan memiliki fondasi yang tidak stabil karena kemajuan pesat Anda. Namun, sepertinya saya terlalu khawatir. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 10 tahun, Anda akan dapat mencapai setengahnya. Langkah Alam Kaisar Agung Bahkan mata Feng Hao dipenuhi dengan keseriusan. Di saat yang sama, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Xiao Yu. Benarkah? Aku bisa mencapai Alam Kaisar Agung setengah langkah? Mendengar kata-kata Feng Hao, Xiao Yu melompat ke girangan. Mendapatkan penegasan Feng Hao adalah hal terpenting baginya. Melihat Xiao Yu yang gembira, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Ketika dia seusia Xiao Yu, dia baru saja mulai menunjukkan bakat luar biasa di jalur kultivasi. Kata-kata kakek sama dengan kata-kata kakak Feng. Bagus sekali, Xiao Yu masih tersenyum. Feng Hao tiba-tiba tercengang. Dia memandang Xiao Yu dengan ekspresi kaget. Kakek? Mungkinkah itu adalah Radiant Sun Soverein? Xiao Yu sepertinya bereaksi juga, mengetahui bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya. Jejak kepanikan melintas di wajahnya saat dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kaka Feng, aku pergi dulu. Awalnya, Feng Hao tidak memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya, berpikir bahwa kakek tua yang dimaksud Xiao Yu adalah Radiant Sun Soverein. Namun, setelah melihat ekspresi Xiao Yu, dia menjadi semakin curiga. Tunggu, beritahu aku dulu siapa kakek tua yang kamu bicarakan itu. Feng Hao meraih Xiao Yu dan menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Tidak, tidak ada apa-apa. Ekspresi Xiao Yu jelas mengelak, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Feng Hao. Dia ingin melepaskan diri dari telapak tangan Feng Hao, tetapi dia hanya seorang ahli tingkat Sein, jadi bagaimana dia bisa melepaskan diri dari Feng Hao? Kamu masih bilang tidak apa-apa. Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Melihat ekspresi Xiao Yu, terlihat jelas ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Awalnya, Feng Hao tidak perlu bertanya tentang masalah ini. Namun, bakat Xiao Yu luar biasa, dan ada kemungkinan besar bahwa ia akan menjadi penguasa di masa depan, menjadi ahli suatu wilayah. Sekarang dia sudah cukup akrab dengannya, dia pasti tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saya berjanji kepada kakek bahwa saya tidak akan mengatakan apapun tentang dia. Ekspresi ragu-ragu melintas di wajah Xiao Yu. Melihat ekspresinya, Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Dia dalam hati tahu bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Namun, tidak pantas baginya untuk memaksakan masalah ini. Sambil tersenyum santai, dia berkata, Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apapun, aku tidak akan melanjutkannya. Jika ada masalah, ingatlah untuk mencariku atau Radiance Sun Soverein. Ya, aku pasti akan melakukannya. Xiao Yu dengan paksa menganggupkan kepalanya, senyuman muncul di wajahnya sekali lagi. Feng Hao melepaskan tangannya, dan Xiao Yu melompat pergi. Namun, dia tidak menemukan bahwa Feng Hao telah meninggalkan jejak di dalam tubuhnya. Melihat sosok Xiao Yu yang pergi, ekspresi Feng Hao menjadi semakin serius. Siapa sebenarnya kakek yang dibicarakan Xiao Yu? Mungkinkah itu adalah kemungkinan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Langit Hijau? Berpikir sampai titik ini, ekspresi Feng Hao tidak bisa tidak menjadi serius. Saat itu, Xiao Yu pernah tinggal di Kuil Daois untuk jangka waktu yang sangat lama. Selama periode waktu itu, kemungkinan besar Raja Iblis Langit Hijau lah yang mengajarinya. Jika dia meninggalkan sedikitpun jejak di dalam tubuhnya, itu mungkin akan merugikan Xiao Yu. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin menyakiti Xiao Yu, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, transmisi suara Radian Sun Soverein tiba, memintanya melakukan perjalanan ke Menara Hitam. Sesaat setelah Feng Hao berbalik dan pergi, sosok Xiao Yu sekali lagi muncul di lokasi sebelumnya. Menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada, dia menjulurkan lidahnya dan berkata, Untungnya, aku hampir membiarkannya lolos. Namun, di saat berikutnya, pancaran tujuh warna tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan sosok buram muncul di hadapannya. Melihat penampilannya, senyuman muncul di wajah Xiao Yu sambil berkata, Kakek, kamu muncul lagi. Kamu hampir mengungkap keberadaanku. Suara tua terdengar dari sosok buram itu. Namun, tidak banyak kesalahan yang terjadi. Saya tidak sengaja membiarkannya lolos. Untungnya, kakak Feng tidak melanjutkan masalah ini. Xiao Yu menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan sedikit malu. Sosok buram di hadapannya muncul di sampingnya setelah dia membangunkan fisik surgawinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana asalnya, dia telah membimbing kultivasinya selama bertahun-tahun, itulah sebabnya dia mampu membuat kemajuan pesat. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain, dan mengira itu disebabkan oleh fisik ilahi miliknya. Kakakmu Feng sudah curiga. Jangan biarkan hal itu terjadi lagi di masa depan. Jika orang lain mengetahui keberadaanku, itu akan membawa banyak masalah. Sosok buram itu menggelengkan kepalanya, dan nadanya sepertinya mengalami banyak pengalaman. Kenapa kamu tidak memberitahu kakak Feng? Xiao Yu mengerucutkan bibirnya. Dia tidak ingin memperlihatkan sinar perak apapun kepada kakak Feng. Bagaimanapun, kakak Feng adalah orang yang paling dia kagumi, dan tidak ada orang lain. Jika waktunya tepat, kamu bisa memberitahunya. Sekarang, kamu harus memanfaatkan kultivasimu sebaik mungkin, dan berusaha untuk menerobos ke alam berdaulat setengah langkah dalam waktu 10 tahun. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Sosok buram itu sepertinya memiliki pemahaman yang baik tentang bakat Xiao Yu, dan penilaiannya sama dengan penilaian Feng Hao. Dia percaya bahwa Xiao Yu bisa menjadi alam berdaulat setengah langkah dalam waktu 10 tahun. Oh, Xiao Yu menganggupkan kepalanya dengan enggan. Ketika sosok buram itu melihat ekspresi Xiao Yu, dia tersenyum dan berkata, Tidakkah kamu ingin menjadi sekuat kakakmu Feng? Ya, Xiao Yu tidak ragu-ragu. Feng Hao adalah idola yang dia kejar. Jika dia bisa sekuat dia, dia akan mampu melakukan banyak hal yang ingin dia lakukan. 2183 Sehubungan dengan kemunculan kembali Xiao Yu, Feng Hao secara alami sama sekali tidak menyadarinya. Dia langsung tiba di Menara Hitam, dan menemukan bahwa mayoritas elit telah berkumpul. Seketika, dia agak heran di dalam hatinya. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi lagi? Feng Hao, kamu di sini. Datang dan duduklah, kata Rediensun Soverein sambil tersenyum ketika dia melihat Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli alam Kaisar Agung setengah langkah. Bahkan ada Kaisar Agung dan Guru Ilahi. Setelah pertempuran di Kuil Tao, mereka semua berjanji setia kepada Akademi. Eh, kenapa aku tidak melihat kaligrafi suci dan yang lainnya? Feng Hao bertanya dengan bingung. Belum lagi kaligrafi suci, bahkan Wu Liang dan yang lainnya tidak ada di sini. Ini sedikit tidak biasa. He he, kaligrafi suci sedang mengasingkan diri. Kini setelah Akademi berkembang secara bertahap, Wu Liang dan yang lainnya berpartisipasi dalam urusan sehari-hari. Saya tidak dapat menemukannya sekarang, kata Rediensun Soverein tanpa daya. Kata Rediensun Suprim tanpa daya. Sejak pertempuran di Kuil Taois, tidak banyak dampak yang terjadi pada awalnya. Namun, setelah sekitar setengah tahun, beberapa vaksi yang sebelumnya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Akademi. Terlebih lagi, setelah kematian misterius pakar kelas Sein, mereka bahkan mencari perlindungan dari Akademi. Orang suci kaligrafi sedang mengasingkan diri. Sepertinya dia akan membuat terobosan pada Kaisar Beladiri. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia sedikit terkejut. Sejujurnya, tidak banyak gunanya mengasingkan diri pada level mereka. Kecuali mereka mempunyai semacam pencerahan, mereka hanya bisa membuat terobosan. Baru-baru ini, dia telah memahami banyak hal. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti bisa menjadi Kaisar Beladiri. Namun, kamu juga tahu tentang Dao Surgawi saat ini. Sulit untuk mengatakannya. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Jika kaligrafi suci bisa menjadi Kaisar Beladiri sebelum aku, itu mungkin bukan hal yang buruk. Sudut bibir Feng Hao terangkat. Dalam hal ini, dia tidak memiliki banyak persaingan dengan kaligrafi suci. Keduanya mengikuti arus. Oh iya, kenapa semua orang dipanggil ke sini? Mungkinkah Azure Sky Demon Soverein telah muncul lagi? Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah serius. Pandangannya menyapu sekeliling. Saat ini, semakin banyak ahli yang berkumpul. Hampir semuanya ada di sini. Tidak, itu karena ramuan obat yang ingin kamu kumpulkan. Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah menanyakan beberapa orang tentangmu, tapi mereka tidak punya petunjuk apapun. Jadi aku memanggil mereka semua dan memberitahu mereka tentang dua item yang tersisa. Mari kita lihat jika mereka mempunyai kesan mengenai hal itu, dan jika mereka dapat memberikan beberapa petunjuk. Feng Hao tiba-tiba menyadari. Jadi itulah masalahnya. Semua tindakan Radiant Sun Soverein adalah demi dirinya. Seketika rasa syukur muncul di hatinya. Dengan cara ini, dia mungkin benar-benar bisa menemukan beberapa kenangan yang berhubungan dengan kedua item tersebut. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein memandang semua orang dan berdehem. Semuanya, alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah untuk meminta bantuan kalian. Masalah ini sangat penting, dan bahkan menjadi perhatian semua orang di sini. Ketika Radiant Sun Soverein berbicara, Allah yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Radiant Sun Soverein. Karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa, maka masalah ini pasti sangat penting. Semua orang tahu bahwa penguasa Iblis King Tian masih hidup. Namun, keberadaan orang ini adalah sebuah momok. Semua orang di sini, termasuk saya, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menemukannya dan membunuhnya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya saat ini sedang berada di sini. Tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, demi semua orang, demi benua bela diri sejati, kita harus membangunkannya apapun yang terjadi. Hanya dengan begitu akan ada seseorang yang dapat menekan penguasa Iblis King Tian muncul. Kata-kata Radiant Sun Soverein langsung menyebabkan bisikan bergema di sekitarnya. Semua orang di sini tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi di Kuil Dawis saat itu disebabkan oleh kemunculan seorang wanita berpakaian putih yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk duduk di sini sekarang? Radiant Sun Soverein, kita bukan lagi orang luar. Jika kamu punya permintaan, katakan saja. Seorang pria berpakaian preman menonjol. Dia adalah seorang kaisar agung, dan dia mengambil inisiatif untuk menyatakan pendiriannya. Itu benar. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bagaimanapun, kami mengandalkan orang lain untuk mempertahankan hidup kami. Jika tidak, kami pasti sudah dimangsa oleh Azure Sky Demon Soverein sejak lama. Dewa ilahi lainnya tersenyum. Keduanya tidak berbohong. Itu adalah kata-kata yang menyentuh hati dari semua orang di sini. Dalam sekejap, mereka bergema dan semua orang menyatakan bahwa mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Semuanya, tidak perlu cemas. Omong-omong, masalah ini cukup sederhana. Saya hanya ingin bertanya apakah semua orang pernah melihat kedua benda itu. Radiant Sun Soverein bertukar pandang dengan Feng Hao, merasa cukup puas dengan antusiasme semua orang. Radiant Sun Soverein, jangan membuat kami tegang. Siapa di antara kita yang belum menjelajahi seluruh benua bela diri sejati? Tidak ada yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dewa ilahi lainnya terkekeh. Senyum muncul di wajah Radiant Sun Soverein. Tatapannya tertuju pada Feng Hao, mengisyaratkan dia untuk berbicara. Detik berikutnya, Feng Hao berdiri. Dia menatap mata semua orang yang cemas dan berkata dengan suara yang jelas, kali ini, saya ingin bertanya apakah semua orang telah melihat dua benda yang ingin saya bicarakan. Apakah Anda pernah melihatnya, atau apakah Anda tahu di mana Anda dapat menemukannya mereka? Tolong beritahu saya. Item pertama, jantung gagak emas tujuh warna. Item kedua, rumput pemanggil roh. Setelah Feng Hao berbicara, pandangannya tertuju pada tubuh semua orang. Ketika banyak ahli mendengar tentang kedua item ini, mereka juga tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka semua tahu apa kedua benda itu. Bahkan di benua penglai, barang-barang ini sulit ditemukan. Hanya satu saja sudah cukup untuk menyebabkan beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa dapat menemukannya. Namun, Feng Hao telah menyebutkan dua di antaranya. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Ketika Feng Hao melihat semua orang terdiam, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah belum ada yang melihat kedua benda itu sebelumnya? Setelah bertukar pandang dengan Radian Sun Soverein, Feng Hao dan Radian Sun Soverein menghela nafas. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri karena tidak dapat menemukan apapun, mau tak mau mereka merasa sedikit tertekan ketika melihat tidak ada jejak dari kedua benda itu bahkan setelah semua orang berkumpul. Namun, pada saat ini, Dewa Ilahi berkata dengan suara lembut, saya telah melihat gagak emas tujuh warna. Tubuh Feng Hao dan Radian Sun Soverein tersentak saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Guru Ilahi itu. Keduanya berseru, bolehkah saya bertanya di mana Anda menemukannya? 2184 Makam Abadi Feng Hao menemukan bahwa wajah semua ahli yang hadir telah berubah setelah mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan Radian Sun Soverein pun tidak terkecuali. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan curiga di dalam hatinya. Apa sebenarnya Makam Abadi ini? Kamu pernah ke Makam Abadi? Suara Radian Sun Supreme bergetar ketika dia bertanya kepada Dewa Ilahi. Aku hanya pergi ke pinggiran dan melihat gagak emas tujuh warna, tapi aku tidak mendalaminya. Senyuman pahit muncul di wajah Dewa Guru. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia mengingat tempat yang menakutkan itu. Apa sebenarnya Makam Abadi ini? Feng Hao mengerutkan alisnya. Apakah memang ada tempat di Benua Beladiri Sejati yang bahkan bisa menyebabkan ahli seperti Radian Sun Supreme mengubah ekspresinya? Itu adalah tempat di mana Primordial Chaos Soverein meninggal. Radian Sun Supreme berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Feng Hao tercengang. Tempat di mana Primordial Chaos Soverein meninggal. Tempat itu bukan di Benua Beladiri Sejati, melainkan sebuah dunia kecil yang independen. Hanya saja pintu masuknya berada di Benua Beladiri Sejati. Ketika penguasa kekacauan Primordial meninggal, seluruh dunia bergetar, dan tempat dia meninggal menjadi Makam Abadi. Radian Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat itu hanyalah pegunungan binatang buas eksotik. Karena energi yang dipancarkan Grand Miss Soverein ketika dia meninggal, tempat itu membentuk sebuah dunia kecil. Semua binatang buas eksotik dalam radius 10.000 mil telah bermutasi. Belum lagi kamu, bahkan aku tidak berani gegabuh memasuki tempat itu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. orang ahli terkemuka bahkan selama masa kemasan. Meskipun dia telah menyempurnakan Dao Surgawi Benua Beladiri sejati setelah kematiannya, sisa kekuatannya masih menyelimuti tempat itu. Bisa dibilang pamornya masih bertahan. Meski begitu, aku masih harus melakukan perjalanan ke sana. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, dia harus pergi sejak gagak emas tujuh warna muncul. Gagak emas tujuh warna tidak lebih lemah dari monster rilem Raja Agung setengah langkah. Jika aku tidak salah, ia akan menjadi lebih menakutkan setelah mengalami baptisan sisa kekuatan Nenek Agung. Tempat itu, aku khawatir kamu tidak hanya akan menghadapi gagak emas tujuh warna. Radian Sun Soverein mengerutkan kening. Dia belum pernah memasuki tempat itu sebelumnya, tapi dia tahu betapa berbahayanya tempat itu. Terus, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap guru ilahi dan bertanya, dimanakah pintu masuk ke makam abadi? Guru ilahi tampak ragu-ragu. Dia melirik Radian Sun Soverein seolah dia tidak mau membiarkan Feng Hao mengambil risiko. Namun, Radian Sun Soverein menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Feng Hao, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, bicaralah. Divine Master mengangguk setelah menerima persetujuan dari Radian Sun Soverein. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, makam abadi bukanlah tempat yang bisa kamu masuki sesukamu. Setiap seratus tahun, ketika matahari dan bulan bergantian, pintu masuknya akan muncul di reruntuhan. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi. Makam. Feng Hao berpikir keras. Dia tidak tahu berapa lama periode seratus tahun ini. Apakah dia seharusnya menunggu tanpa tujuan? Itu tidak sesuai dengan karakternya. Oh iya, kalau tidak salah, masih ada sepuluh tahun lagi. Itulah batas waktu seratus tahun samsara. Saat itu, pintu masuk ke makam abadi akan terbuka kembali. Guru ilahi sepertinya mengingat kembali saat dia memasuki makam abadi dan sampai pada suatu kesimpulan setelah beberapa perhitungan. Sepuluh tahun. Mendengar ini, Feng Hao berpikir keras. Dengan kata lain, dia hanya punya sepuluh tahun berlalu dan dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu seratus tahun lagi. Feng Hao segera mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia harus muncul di reruntuhan sepuluh tahun kemudian dan memasuki makam abadi untuk mencari gagak emas tujuh warna. Saat ini, Feng Hao juga mulai merencanakan perjalanannya untuk mencari tiga bahan yang tersisa. Karena dia tidak memiliki rumput pembangkit jiwa, dia memutuskan untuk mencari rumput S-9 Neter terlebih dahulu sebelum kembali ke makam abadi untuk menunggu pembukaan makam abadi. Aku sudah memutuskan, aku akan melakukan perjalanan ke lapangan S dulu. Feng Hao berkata kepada Redian Sun Soverein, aku khawatir aku harus merepotkan kalian untuk mengawasi rumput pembangkit jiwa. Aku hanya kekurangan rumput pembangkit jiwa. Redian Sun Soverein bertukar pandang dengan para ahli lainnya dan menganggupkan kepalanya. Selain Redian Sun Soverein, tidak ada yang tahu tujuan pencarian Feng Hao untuk ketiga materi tersebut. Namun, mereka tidak berani gegabuh saat menyelamatkan wanita berpakaian putih itu. Selanjutnya, para ahli di Akademi akan membentuk tim mereka sendiri untuk memburu Azure Sky Demon Soverein. Selama proses ini, saya akan meminta semua orang memperhatikan rumput pembangkit jiwa. Saya harap saya bisa membawakan kabar baik untuk Anda. Redian Sun Soverein merenung sejenak sebelum menyetujuinya, meskipun dia tidak terlalu percaya diri. Terima kasih semuanya. Jejak rasa terima kasih muncul di wajah Feng Hao. Tidak peduli apapun, dia setidaknya telah menemukan material kedua, lokasi gagak emas tujuh warna. Itu bukanlah kerugian total. Setelah itu, semua orang mendiskusikan masalah lain, dan berpencar satu demi satu, meninggalkan Feng Hao dan Redian Sun Soverein di Menara Hitam. Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Redian Sun Soverein melihat kerutan di wajah Feng Hao, dan menebak bahwa Feng Hao sepertinya memiliki sesuatu yang lain. Benar, aku ingin kamu menjaga Xiao Yu untukku. Feng Hao merenung sejenak sebelum berbicara dengan nada tidak yakin. Fisik ilahi purba, Redian Sun Soverein memperlihatkan ekspresi keheranan saat dia dengan cemas bertanya, mungkinkah sesuatu terjadi padanya. Bagi Redian Sun Soverein dan yang lainnya, keberadaan Xiao Yu tidak bisa diabaikan. Dia adalah ahli puncak masa depan, dan mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya sebelum dia dewasa. Tidak sekarang, tapi saya baru saja melakukan kontak dengannya. Sepertinya ada pakar lain yang berkomunikasi dengannya, dan itu adalah pakar misterius. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jika bukan karena Xiao Yu secara tidak sengaja mengeluarkan kucing itu dari tasnya, mereka tidak akan menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Redian Sun Soverein bertanya dengan bingung. Belum lagi ahli misterius, tidak banyak ahli di Akademi yang bisa berhubungan dengan Xiao Yu. Mungkinkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Azure Sky Demon Soverein? 2185 Keesokan harinya, Feng Hao mengucapkan selamat tinggal pada Redian Sun Soverein dan yang lainnya. Dia meninggalkan Akademi dan menuju dataran es untuk mencari sembilan rumput es tenang. Namun, apa yang Feng Hao tidak sadari adalah Xiao Yu sedang berdiri di belakang gunung Akademi, memperhatikan sosoknya yang pergi dari jauh. Saat ini, mata Xiao Yu dipenuhi dengan warna pelangi yang dalam, dan dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sepuluh tahun lagi, sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan hidup keluar dari mulut Xiao Yu. Dataran es terletak di wilayah paling utara Benua Zen Wu. Hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sini, dan suhu rendah yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah mengubah wilayah ini menjadi daratan es. Feng Hao melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama hampir dua hari sebelum akhirnya tiba di tepi dataran es. Di tepi dataran es, ada tempat berkumpulnya manusia yang cukup besar. Ada juga beberapa warga yang tinggal di sini, serta banyak seniman bela diri yang melakukan perjalanan dari jauh ke dataran es untuk mencari barang lainnya. Lagi pula, ada banyak tanaman obat langka di dataran es. Bagi orang biasa, begitu mereka menemukannya, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya seumur hidup. Feng Hao tidak langsung memasuki dataran es. Sebaliknya, dia memilih untuk bermalam di tempat berkumpulnya itu. Dia ingin mendapatkan informasi tentang dataran es dari mulut orang-orang ini. Bahkan jika dia adalah ahli kaisar agung setengah langkah, jika dia dengan ceroboh menyusup ke dataran es, dia mungkin memprovokasi beberapa binatang eksotis yang sangat menakutkan di dataran es. Itu akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Ada banyak orang yang datang dan pergi di titik berkumpul di tepi dataran es. Saat Feng Hao berjalan di jalan, dia memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya sedang terburu-buru. Terlebih lagi, alis semua orang berkerut. Segera, Feng Hao terkejut. Tempat ini agak aneh, dan suasananya agak aneh. Saat Feng Hao melihat sekeliling, dia ingin menuju ke Ola untuk mendapatkan informasi. Namun, di sepanjang jalan, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan orang-orang yang lewat yang sengaja ia hentikan hanya meliriknya sekilas dan pergi tanpa sepatah katapun. Menghadapi situasi ini, Feng Hao menjadi curiga. Saat ini, dia melihat sebuah penginapan yang agak besar di depannya, dan segera berjalan mendekat. Namun, yang membuatnya semakin curiga adalah tidak ada urusan di penginapan ini. Pintu masuknya dingin dan kosong, dan hanya penjaga toko dan pelayan yang berdiri di sana dengan lesu. Ketika mereka melihat Feng Hao masuk, penjaga toko dan pelayan menjadi bersemangat, dan buru-buru menyapa Feng Hao dengan sopan, apakah kamu di sini untuk tinggal? Feng Hao melihat sekeliling, lingkungan penginapan ini cukup baik, dan hanya ada satu penginapan di titik berkumpul ini. Bagaimana bisnisnya bisa begitu buruk? Segera, dia membuka mulutnya dan berkata, saya memang di sini untuk tinggal, tapi mengapa tidak ada satu pun pelanggan di sini? Apakah ada masalah? Ketika dia mendengar bahwa Feng Hao ingin tinggal, senyum di wajah tua pemilik toko itu mekar seperti bunga krisan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan antusias menarik tangan Feng Hao, bagaimana mungkin? Lihat betapa bersihnya penginapan ini, sama sekali tidak ada masalah. Lalu kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Feng Hao pura-pura curiga. Penjaga toko online dan mengukur Feng Hao, lalu berkata dengan nada tertentu, pelanggan yang terhormat, Anda baru saja tiba di sini hari ini. Feng Hao menganggupkan kepalanya, dan hatinya tidak bisa tidak tertarik. Mungkinkah terjadi sesuatu di sini? Huh, tidak heran kamu tidak tahu. Melihat Feng Hao menganggupkan kepalanya, penjaga toko juga menghela nafas. Dia melihat sekeliling penginapan, lalu berkata dengan suara rendah, ini bukan karena tempatku, tapi karena seluruh tempat berkumpulnya berhantu. Berhantu. Mendengar jawaban ini, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka itu akan menjadi alasan yang canggung. Berhantu, lelucon yang luar biasa. Melihat ekspresi Feng Hao, penjaga toko juga berkata dengan suara rendah, jangan meragukannya. Beberapa waktu yang lalu, bahkan seorang ahli tingkat sein dibunuh oleh hantu ganas. Pakar tingkat sein. Mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Feng Hao langsung membeku. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di sini. Bahkan seorang ahli tingkat sein telah meninggal, jadi itu jelas bukan hantu ganas. Penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Feng Hao, dan dia mengepalkan tangannya dengan rat. Sebelum datang ke sini, Radiant Sun Soverein telah memberitahunya tentang insiden baru-baru ini di mana para ahli tingkat sein terbunuh satu demi satu. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di padang es terpencil. Melihat ekspresi Feng Hao membeku, penjaga toko berkata dengan suara rendah, Apa? Apakah kamu takut sekarang? Bahkan seorang ahli tingkat sein telah meninggal, dan lebih dari satu dari mereka. Karena masalah ini, seluruh titik berkumpulnya adalah dalam keadaan panik. Banyak ahli yang memasuki lapangan es langsung pergi, takut mereka akan menjadi target berikutnya dari hantu ganas itu. Bisakah kamu menceritakan padaku keseluruhan ceritanya? Ekspresi Feng Hao kembali normal, dan dia memandang penjaga toko sambil tersenyum. Jika dia bisa memahami masalah ini, dia mungkin bisa menebak apakah masalah ini ada hubungannya dengan penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Ini, penjaga toko itu ragu-ragu sejenak, dan menunjukkan ekspresi yang sulit. Namun, matanya masih menyapu bola balik di antara tubuh Feng Hao. Melihat situasi ini, Feng Hao pun tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan tinggal di toko Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya tentang masalah ini. Huh, bukannya aku tidak bisa memberitahumu. Semua orang di sini tahu tentang itu. Penjaga toko menarik Feng Hao untuk mencari kursi dan duduk, dan mulai bercerita tentang kejadian baru-baru ini di lapangan es. Ternyata sekitar seminggu yang lalu, seorang ahli tingkat sein baru saja kembali dari lapangan es. Awalnya, ahli tingkat sein setara dengan keberadaan legendaris di hati setiap orang, dan dalam waktu singkat, kemunculan ahli tingkat sein ini menyebabkan keributan yang cukup besar. Pakar sein level itu juga pernah tinggal di penginapan ini, tetapi pada hari kedua, mayatnya muncul di pintu masuk penginapan. Terlebih lagi, keadaan kematiannya sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya layu, dan tidak ada setetes darah pun. Hal ini tentu saja menyebabkan banyak orang panik, dan rumor mulai menyebar, mengatakan bahwa tempat itu berhantu. Konon beberapa orang bahkan mendengar ratapan yang sangat menyedihkan malam itu. Awalnya, jika masalahnya sesederhana itu, itu akan baik-baik saja, tetapi tiga hari yang lalu, kakak laki-laki dari ahli tingkat sein yang telah meninggal datang ke titik berkumpul, dan dia juga seorang ahli tingkat sein. Ketika dia mengetahui bahwa kepala adiknya terpisah dari tubuhnya, dia langsung menjadi gila, dan hampir membalikkan tempat itu. Dia berkata bahwa dia harus menangkap si pembunuh dan membalas dendam terhadap adiknya. 2186 Setelah mendengar sampai sini, Feng Hao akhirnya memahami masalah ini. Kemungkinan besar itu bukan hantu ganas, melainkan terkait rat dengan penguasa iblis langit hijau. Alasan mengapa dia membuat tebakan seperti itu adalah karena setelah menghubungkan kematian para ahli sage di tempat lain, dan fakta bahwa penguasa iblis langit hijau adalah satu-satunya di benua bela diri sejati yang perlu terus membunuh para ahli sage. Apakah penguasa iblis langit hijau sudah tiba di sini? Feng Hao merenung dalam hatinya. Setelah menghitung waktu secara kasar, bukan tidak mungkin. Pertama, wilayah esnya relatif terpencil. Bahkan jika seorang ahli sage terbunuh di sini, akan membutuhkan waktu tertentu agar berita tersebut menyebar ke dunia luar. Banyak pakar di akademi telah mencari jejaknya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa penguasa iblis langit hijau telah tiba di tempat terpencil seperti itu. Hanya tiga hari sejak ahli sage terakhir meninggal. Dengan kata lain, kemungkinan besar penguasa iblis langit hijau masih berada di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Feng Hao. Karena dia telah bertemu dengan penguasa iblis langit hijau, tidak mungkin dia bisa akrab dengannya. Dengan pemikiran ini, Feng Hao tiba-tiba tertawa. Ketika penjaga toko melihat Feng Hao tiba-tiba tertawa, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah ada yang salah dengan kepala orang ini? Segera setelah itu, Feng Hao tersenyum padanya dan berkata, Penjaga toko, mari kita diskusikan sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Ketika penjaga toko melihat ekspresi Feng Hao yang seperti rubah licik, dia langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Aku akan mengubah penampilanku dan masuk nanti. Terlebih lagi, aku akan masuk dengan identitas seorang ahli sage. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Kali ini, seluruh orang pemilik toko sangat ketakutan. Kakinya hampir lemas dan dia berlutut. Tuan, ini hanya bisnis kecil. Tidak boleh mengalami kemunduran. Air mata mengalir di wajah pemilik penginapan itu. Hanya dalam beberapa hari, dua orang tewas di penginapan ini, dan keduanya adalah ahli tingkat sein. Dia telah kehilangan bisnisnya, tetapi sekarang Feng Hao mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli tingkat sein dan ingin tinggal di sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kenapa kamu panik? Tentu saja aku yakin dengan tindakanku. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak ingin mencari tahu apa yang disebut hantu jahat itu. Feng Hao dengan lembut mengguncang tubuhnya. Aura yang kuat menyebar dan menekan penjaga toko dan pelayan. Keduanya hanyalah pejuang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan aura Feng Hao? Kali ini, mereka benar-benar berlutut. Tubuh mereka gemetar dan tidak berani menolak. Jangan khawatir. Saat ini besok, kebenaran akan terungkap. Feng Hao meliriknya. Segera setelah itu, dia menceritakan beberapa detail kepada penjaga toko. Sebenarnya bukan masalah besar jika dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia hanya ingin penjaga toko dengan sengaja menyebarkan berita bahwa Feng Hao, seorang ahli tingkat Sein, tinggal di sini. Feng Hao ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing apa yang disebut hantu jahat itu keluar. Ini karena dia menduga kemungkinan besar itu adalah ulah penguasa Iblis Langit Hijau. Untuk saat ini, penguasa Iblis Langit Hijau pasti tidak akan meninggalkan dataran es. Selama Feng Hao mengubah penampilannya, dia akan mampu memikat penguasa Iblis Langit Hijau. Sesaat kemudian, Feng Hao diam-diam meninggalkan penginapan. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya kekar perlahan muncul di dataran es. Orang ini secara alami adalah Feng Hao yang menyamar. Dia bahkan bisa menekan auranya hingga menjadi ahli tingkat Sein. Saat dia berjalan di jalan, dia melepaskan auranya tanpa sedikitpun penyembunyian. Sepanjang jalan, dia secara alami membuat khawatir semua orang di kota es. Menghadapi aura yang begitu kuat, tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat Feng Hao. Feng Hao tampaknya sengaja bersikap menonjol. Dia berjalan mengelilingi titik berkumpul sebelum kembali ke pintu masuk penginapan. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada sosok berjubah hitam yang diam-diam mengawasinya dari jauh. Cahaya merah menyala di matanya, seolah dia sedang melihat hadiahnya sendiri. Ketika Feng Hao masuk ke penginapan, dia secara alami menarik para prajurit di tempat berkumpul. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mendekati penginapan tersebut karena dua ahli tingkat Sein telah meninggal di sini sebelumnya. Dikatakan bahwa hantu jahat adalah yang paling patuh. Lihat, ahli tingkat Sein lainnya telah muncul. Apakah dia ada di sini untuk dua orang sebelum dia? Siapa yang tahu? Huh, sepertinya ahli tingkat Sein lainnya akan mati di sini malam ini. Dalam sekejap, penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak diragukan lagi, mereka memandang Feng Hao dengan simpati di mata mereka ketika dia muncul. Pada saat ini, di dalam penginapan, Feng Hao, yang telah mengubah penampilannya, berdiri di depan penjaga toko dan pelayan. Dia dengan santai melirik kerumunan di luar dan bertanya, apakah sudah tersebar? Tuan, saya sudah mengirim seseorang untuk menyebarkan berita ini. Tubuh pemilik penginapan itu bergetar. Dia merasakan tekanan yang tak terlihat saat menghadapi Feng Hao. Feng Hao adalah seorang ahli tingkat Sein. Satu pemikiran darinya sudah cukup untuk membunuhnya berkali-kali. Apa yang Anda takutkan? Feng Hao meliriknya dan tidak bisa menahan senyum. Tuan, masalah ini sungguh misterius. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil risiko? Pemilik penginapan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Terbukti, kematian kedua ahli tingkat Sein telah meninggalkan bayangan di hatinya. Haha, denganku di sini, tentu saja tidak misterius. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sambil melirik mereka berdua, dia berkata, setelah langit menjadi gelap, kalian berdua tidak boleh berjalan-jalan dengan santai. Serahkan sisanya padaku. Mendengar niat Feng Hao untuk mengusir mereka, pemilik penginapan dan pelayan itu menganggup dan buru-buru meninggalkan kamar Feng Hao. Bagi mereka, ini mungkin kesempatan terakhir untuk melihat Feng Hao. Mungkin mayat Feng Hao akan muncul di pintu masuk penginapan pada saat ini besok. Feng Hao memperhatikan mereka berdua pergi. Kemudian, dia melihat melalui jendela ke arah kerumunan di bawah. Namun, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai gelap untuk melihat apakah yang disebut, hantu jahat, itu akan muncul lagi. Karena dia telah muncul dengan cara yang begitu menonjol dan menekankan bahwa dia adalah seorang ahli tingkat Sain, jika, hantu ganas mengetahuinya, dia pasti akan muncul lagi. Pada saat itu, Feng Hao akan tahu apakah itu perbuatan yang mulia iblis langit hijau. Selain itu, Feng Hao berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan penguasa iblis langit hijau pergi, apapun yang terjadi. Green Heaven Demon Sovereign terus menerus berburu dan melahap para ahli tingkat Sain. Mungkin, dia tidak yakin bisa menghadapi ahli kaisar agung setengah langkah. Itu sebabnya dia terpaksa membunuh para ahli tingkat Sain ini. Malam di Padang S selalu datang dengan sangat cepat. Namun, tidak banyak orang yang bisa tidur nyenyak di Padang S malam ini. Feng Hao duduk bersila di kamarnya. Matanya yang tertutup rapat tidak pernah terbuka. Namun, saat bulan terbit ke langit, bayangan hitam melintas melewati titik berkumpul. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa mendeteksinya. 2187 Feng Hao, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia berdiri dan melihat keluar jendela. Namun, saat ini, di luar jendela masih sangat tenang. Angin malam bertiup lembut dan tidak ada sedikitpun kelainan. Namun, ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Dia telah mengidentifikasi aura yang sangat tidak jelas yang bersembunyi di luar rumahnya. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah aura ini milik penguasa Iblis Agung Langit Hijau karena pihak lain telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Keluarlah, kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Feng Hao berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap. Chi, suara retakan samar terdengar. Segera setelah itu, sosok hitam muncul dengan cepat. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam dan dia mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Sepertinya kamu tidak lemah. Kamu jauh lebih kuat dari dua sampah sebelumnya. Setidaknya, kamu tidak akan mati tanpa mengetahui siapa yang membunuhmu. Suara sosok hitam itu sangat serak dan terdengar sangat tidak nyaman. Namun, kilatan melintas di mata Feng Hao saat ini. Dia mengerutkan alisnya dengan erat karena dia sudah mengenali suara ini. Itu adalah penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Sepertinya semua ini adalah ulah penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Yang disebut hantu ganas itu hanyalah tipuan yang dia mainkan. Namun, agar tidak meningkatkan penjagaan penguasa Iblis Agung Langit Hijau, Feng Hao tetap tenang dan tidak segera mengungkapkan identitasnya. Pada levelnya, selama dia tidak menggunakan kekuatan hukuman surgawi yang menjadi ciri khasnya, bahkan penguasa baik dan jahat pun tidak akan bisa mengenalinya. Kaulah yang membunuh kedua adik laki-lakiku. Feng Hao sengaja menekan suaranya dan membuatnya terdengar sedikit lebih tua. Namun, penguasa Iblis Agung Langit Hijau tidak mengenalinya. Mungkin, di dalam hatinya, dia percaya bahwa mustahil bagi orang-orang dari Akademi untuk menemukan tempat terpencil dan terpencil seperti dataran es. Cek-cek, jadi kamu di sini untuk membalas dendam pada mereka. Sayangnya, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Green Sky Ark Devil Soverein diam-diam mengungkapkan penampilannya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, dia jelas sudah menua karena luka beratnya. Rambutnya benar-benar putih, membuatnya tampak semakin menakutkan. Terutama dengan wajahnya yang pucat. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kesempatan. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia maju selangkah dan langsung mengulurkan tangannya ke arah penguasa Iblis King Tian. Dia masih tidak menggunakan energi apapun karena dia tidak ingin penguasa Iblis King Tian mengenalinya begitu cepat. Puncak Level Sein. Bagus sekali. Dia bahkan lebih kuat dari kedua sampah itu. Perjalanan ini memang sepadan. Ketika Yang Mulia Iblis King Tian melihat aura Feng Hao, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa curiga. Sejak kapan kekuatan sekuat itu muncul di benua bela diri sejati. Sebuah sekte dengan tiga sage, dan salah satunya berada di puncak Level Sage. Dia belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Namun, serangan Feng Hao telah tiba di hadapannya, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Penguasa Iblis Agung Langit Azure terkekeh. Karena Feng Hao ingin mati, maka dia hanya bisa menerima nyawa Feng Hao. Bagaimanapun, jiwa dan daging dari ahli alam suci tertinggi sudah cukup baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Bang. Jubah hitam di tubuh Azure Sky Ark Devil Soverein tiba-tiba meledak. Energi hitam pekat memenuhi langit dan menyebar secara tidak teratur. Ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya terdengar samar-samar. Seolah-olah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya telah menembus batasan neraka dan kembali ke dunia fana. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi banyak sosok hantu dan sangat menakutkan. Bang. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Serangan di tangannya tidak berubah. Dengan suara keras, ia menghantam energi hitam pekat. Namun, hal itu hanya menyebabkan energi hitam menghilang sedikit dan tidak membahayakan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Hehehe, percuma saja. Kamu pasti sedang bermimpi jika berpikir bahwa kamu bisa menyakitiku dengan kultifasimu di puncak level sage. Azure Sky Ark Devil Soverein tanpa sadar tertawa lebih liar ketika dia melihat adegan ini. Pakar level sage di depannya berada pada level yang sama sekali berbeda darinya. Membunuhnya semudah membalikkan tangan. Segera setelah itu, warna darah melintas di mata Azure Sky Ark Devil Soverein. Dia langsung menjulurkan cakarnya. Cakarnya ditutupi dengan energi hitam. Itu seperti sepasang cakar hantu yang merobek ruang dan dengan kejam menyerang tubuh Feng Hao. Jika itu adalah ahli tingkat sage lainnya, mereka tidak akan mampu menahan serangan ini. Ruang di sekitarnya telah tertutup oleh energi hitam pekat dan tidak ada ruang untuk mengelak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima serangan ini secara pasif. Namun, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Sudah waktunya untuk mengejutkan Azure Sky Ark Devil Soverein. Dia percaya bahwa yang terakhir pasti akan sangat terkejut ketika melihatnya. Mengaum. Feng Hao meraum marah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan makna kehancuran yang mendalam. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengalami transformasi. Simbol berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya dan mengepak terus-menerus. Energi yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Azure Sky Ark Devil Soverein, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Feng Hao meraum marah. Kekuatan hukuman surgawi yang sangat cemerlang terkondensasi di tangannya. Kekuatan hukuman surgawi ini memiliki kekuatan yang sangat merusak. Itu secara langsung merobek lapisan energi hitam dan dengan kejam menyerang cakar hantu yang menyerang ke arahnya. Bang. Sebelum Azure Sky Ark Devil Soverein bisa bereaksi, dia merasakan energi yang sangat kuat meledak ke arahnya. Apalagi energi ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Itu kamu, Feng Hao. Pada saat ini, Azure Sky Ark Devil Soverein juga bereaksi. Dia langsung tercengang. Mengapa Feng Hao muncul di tempat ini? Bagaimana mungkin dia? Serangkaian pertanyaan terlintas di benaknya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Kekuatan hukuman surgawi menerobos lapisan energi hitam dan tiba di hadapannya. Melihat ini, Azure Sky Ark Devil Soverein mengatupkan giginya. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menangis pelan. Energi hitam di sekitarnya mulai berkumpul dengan cepat menjadi perisai energi. Bang. Suara keras terdengar. Energi hitam terus berputar dan menghilang. Setelah itu, sosok hitam keluar dengan menyedihkan. Itu adalah penguasa iblis agung langit biru. Pada saat ini, Azure Sky Ark Devil Soverein masih memasang ekspresi terkejut. Bahkan sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa Feng Hao muncul di tempat ini. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena secara tidak sengaja menabrak Feng Hao, yang hendak memasuki dataran es. Azure Sky Ark Devil Soverein menstabilkan tubuhnya di langit. Segera setelah itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Kondisinya saat ini tidak cocok baginya untuk melawan Feng Hao dan dia pasti akan dirugikan. Terlebih lagi, hanya surga yang tahu jika ada ahli lain dari akademi di sekitarnya. Jika ada, kemungkinan besar dia tidak punya jalan keluar. 2.188 Kecepatan Feng Hao telah mencapai batasnya. Dia melakukan perjalanan beberapa mil dengan satu langkah saat dia mengejar Azure Sky Ark Devil Soverein. Azure Sky Ark Devil Soverein merasa takut dan tidak berani berpikir untuk bertarung. Dalam sekejap, keributan di sini telah membuat khawatir seluruh tempat berkumpul. Namun, di bawah selubung Azure Sky Ark Devil Soverein dan aura kuat Feng Hao, tidak ada yang berani keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kecepatan Azure Sky Ark Devil Soverein sangat cepat. Setelah dia melayang ke langit, dia benar-benar melarikan diri menuju ke arah dataran es. Jelas, dia ingin memanfaatkan bahaya dataran es untuk melarikan diri dari kejaran Feng Hao. Namun, dia tidak tahu bahwa tujuan Feng Hao adalah lapangan es. Saat dia menyaksikan Azure Sky Ark Devil Soverein secara bertahap memasuki lapangan es, senyuman dingin muncul di sudut bibirnya. Ia meraung, Azure Sky Ark Devil Soverein, serahkan putraku. Raungannya seperti guntur dan mengandung battle wheel yang tak terbatas. Setelah bimbingan yang mulia jahat, Feng Hao mulai mencoba menggunakan daukah hendak pertempuran yang telah dia pahami. Baginya, bukan tidak mungkin dia bisa menjadi kaisar bela diri dengan menggunakan daukah hendak pertempuran. Haha, Feng Hao, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan dapat menemukan putramu. Bahkan jika aku mati, aku bertanya-tanya adegan seperti apa yang akan terjadi ketika kalian berdua bertemu lagi dalam 8 hingga 10 tahun. Azure Sky Ark Devil Soverein tertawa gila-gilaan. Suaranya mengandung kebencian yang tak terbatas. Menurutnya, jika bukan karena kemunculan Feng Hao, dia tidak akan jatuh dari puncak benua bela diri sejati ke titik di mana dia dibenci oleh semua orang. Feng Hao menyipitkan matanya saat mendengar ini. Niat membunuh tanpa batas muncul darinya. Apapun yang terjadi, dia harus menangkap penguasa Iblis Agung Langit Biru. Paling-paling, dia akan mengekstraksi jiwa penguasa Iblis Agung Langit Biru dan memeriksa ingatannya untuk mencari tahu di mana putranya berada. Saat ini, mereka berdua melanjutkan pengejaran dan sudah memasuki batas lapangan es. Pecahan es berangsur-angsur melayang di udara. Kemanapun mereka lewat, semuanya seputih salju. Angin dan salju yang tak berujung mulai menyerang. Seluruh tubuh Feng Hao tertutup es putih, dan rasa dingin yang menusup tulang menyebar dari setiap bagian tubuhnya. Bahkan bulu matanya tertutup es, menyebabkan hatinya merasa sangat bingung. Bahaya dataran es bisa dilihat dari sini. Bahkan tubuh fisiknya tidak dapat menahan suhu di sini. Bagi ahli alam Kaisar Agung setengah langkah, panas terik biasa atau dingin ekstrim tidak akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, beberapa tempat berbahaya yang terbentuk secara bawaan, seperti lapangan es dan wilayah api tak berujung, bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Meskipun kecepatan Azure Sky Devil Sovereign cepat, dia masih terpengaruh setelah memasuki medan es. Kecepatan Feng Hao semakin mendekati kecepatannya, tetapi Feng Hao sama sekali tidak takut dengan badai salju. Dia bersumpah untuk membunuh penguasa Iblis Langit Azure. Merasakan bahwa situasinya semakin berbahaya, wajah pucat Azure Sky Demon Sovereign mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun kecemasan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak takut dibunuh oleh Feng Hao, dia tidak rela mati di tempat terkutuk ini. Oleh karena itu, dia harus menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Namun, lingkungan sekitar dataran es itu sunyi-senyap. Feng Hao mendatanginya dengan momentum besar. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap oleh Feng Hao. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan dia hanya bisa mati dengan sedih. Sepertinya itulah satu-satunya cara, kata Azure Sky Arc Devil Sovereign dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, mustahil baginya untuk pergi dengan selamat. Namun, masih ada kemungkinan jika dia melakukan pemorbanan. Segera setelah itu, jejak cahaya darah muncul di tubuh Azure Sky Arc Devil Sovereign. Hal itu terlihat jelas di dunia yang dipenuhi salju ini. Selanjutnya, fluktuasi energi samar keluar dari tubuhnya. Sepertinya dia telah melakukan semacam teknik rahasia. Feng Hao berada tepat di belakangnya. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan Azure Sky Arc Devil Sovereign. Dalam waktu singkat, dia akan mampu mengejar Azure Sky Arc Devil Sovereign. Mengingat kondisi Azure Sky Arc Devil Sovereign saat ini, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk mengalahkan Azure Sky Arc Devil Sovereign. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu bergetar dengan lembut. Tubuh Azure Sky Arc Devil Sovereign tiba-tiba berhenti bergerak maju. Dia tiba-tiba berbalik dan kedua matanya merah padam. Dia sebenarnya telah melancarkan serangan ke Feng Hao. Dalam sekejap, energi merah darah yang mengerikan melonjak dan membalik lapisan salju di tanah. Ruang terus-menerus terkoyak kemanapun energi merah darah lewat. Dari kelihatannya, Azure Sky Arc Devil Sovereign sepertinya berusaha sekuat tenaga. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa di dalam energi merah darah yang mengerikan itu, ada sinar merah yang sangat redup yang dengan cepat memasuki salju di tanah. Segera, itu menghilang tanpa jejak. Feng Hao terkejut saat melihat Azure Sky Arc Devil Sovereign mengungkapkan sikap gila seperti itu. Namun, dia tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Karena penguasa Iblis Agung Langit Biru ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya. Bang! Ultima Chi Waselain terus dilepaskan. Kedua sayapnya terus mengepak dengan lembut. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Niat bertarung yang menakutkan muncul di matanya. Dengan raungan yang marah, seluruh tubuhnya menyerbu ke depan. Pada saat ini, Azure Sky Arc Devil Sovereign sepertinya sudah gila. Auranya sangat tajam dan dia benar-benar menyerang Feng Hao dengan tangan kosong. Keduanya dengan cepat bertabrakan. Tentu saja, hasilnya adalah tubuh Azure Sky Arc Devil Sovereign terbang mundur. Feng Hao menenangkan perasaan sesak di dadanya. Segera setelah itu, matanya tertuju pada Azure Sky Arc Devil Sovereign yang ingin terus menyerangnya. Jejak keraguan muncul di hatinya. Mengapa pertarungan Azure Sky Arc Devil Sovereign menjadi begitu gila? Agak tidak biasa. Namun, sebelum dia bisa merenung lebih jauh, Azure Sky Arc Devil Sovereign menyerang lagi. Dia sama sekali mengabaikan luka yang dideritanya akibat tabrakan sebelumnya. Seluruh tubuhnya seperti harimau yang terluka saat ia melancarkan serangan balik terakhirnya. Pergi dan mati. Kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, situasinya menekannya dan dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Segera, dia mengaktifkan kekuatan hukuman surgawi. Ia dengan cepat membentuk naga petir yang menyerang Azure Sky Arc Devil Sovereign. Naga petir muncul. Auranya sangat luas dan kuat, menyebabkan seluruh dataran es bergetar. Kemanapun ia melewatinya, es dan salju di tanah hancur dan langsung menghantam Azure Sky Arc Devil Sovereign. Namun, saat naga petir menghantam Azure Sky Arc Devil Sovereign, ekspresi Feng Hao berubah. Ini karena dia merasakan penguasa iblis agung langit biru tidak mampu melawan dan hanya terjerat oleh naga petir. Rasanya seolah Azure Sky Arc Devil Sovereign lah yang menyerang ke depan dan dibunuh oleh naga petir. 2189 Tidak bagus. Orang tua yang licik. Feng Hao mengatupkan giginya saat dia berteriak. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan naga petir menghilang secara otomatis. Hanya mayat tak bernyawa yang jatuh dari udara. Feng Hao mengerutkan keningnya dengan erat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati mayat tak bernyawa itu. Setelah pemeriksaan singkat, ia menemukan misteri di baliknya. Sebenarnya ia tidak memiliki jiwa. Dengan kata lain, Dewa Iblis Langit Hijau telah meninggalkan tubuh fisiknya dan membiarkan jiwanya melarikan diri. Terlebih lagi, Lin Dong tidak menemukan apapun selama proses ini. Saya masih terlalu ceroboh. Perasaan tak berdaya tanpa sadar muncul dalam hati Feng Hao. Sebelumnya, dia mengira pihak lain terluka parah dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Karenanya, dia tidak terlalu berhati-hati. Namun, kekejaman Dewa Iblis Langit Hijau telah melampaui imajinasinya. Ia sebenarnya rela meninggalkan tubuh fisiknya demi mempertahankan nyawanya. Meninggalkan tubuh fisik seseorang untuk menjaga jiwanya. Ini bisa dikatakan sebagai cara hidup yang lain. Saat itu, Yao Lao juga bertahan dengan cara ini. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Itu pada dasarnya bisa melumpuhkan seluruh tubuh seseorang. Para ahli biasa tidak akan menggunakan metode seperti itu kecuali mereka telah mencapai tahap seperti itu. Meskipun Dewa Iblis Langit Hijau adalah ahli puncak, jiwanya masih dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya melalui penguasaan bola atau melalui pelatihan ulang setelah meninggalkan tubuh fisiknya. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Jika dia tidak berhati-hati, dia hanya akan mampu mempertahankan kondisi jiwanya selama sisa hidupnya. Semakin Feng Hao memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Awalnya, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk membunuh Dewa Iblis Langit Hijau dan menemukan aura anaknya. Namun, dia tidak menyangka akan membiarkan Dewa Iblis Langit Hijau melarikan diri karena kecerobohannya. Bang! Feng Hao langsung melambaikan tangannya dan melepaskan energi yang menakutkan, menyebabkan lubang besar muncul di dataran es di depannya. Es dan salju turun dari langit. Raungan Feng Hao terus bergema di dataran es yang tenang ini. Azuray Sky Demon Sovereign, lain kali aku melihatmu, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Setelah melampiaskan amarahnya, Feng Hao perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun hatinya kesal, ini adalah kebenaran dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Selain itu, mustahil baginya untuk mengejar jiwa Green Heaven Devil Exile. Lagi pula, karena pihak lain berani melakukannya, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Kemungkinan besar jiwa Green Heaven Devil Exile telah meninggalkan dataran es. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, Feng Hao benar-benar tenang. Karena dia gagal membunuh King Tian Devil Zun, yang terbaik adalah mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Bagaimanapun, King Tian Devil Zun telah membayar harga yang sangat mahal kali ini. Tubuh fisiknya telah hilang dan mustahil baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya tanpa setidaknya beberapa dekade. Mengangkat kepalanya untuk mengamati sekelilingnya, yang bisa dia lihat hanyalah dunia es yang putih. Dia sama sekali tidak tahu ke arah mana dia berada. Untuk sesaat, dia tidak tahu di bagian mana dari lapangan es dia berada. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kata-kata Radiant Sun Soverein terlintas di benaknya. Di dataran es, selama dia berjalan ke arah timur, dia pasti bisa mencapai tengah dataran es dan kembali ke pintu keluar. Melihat ke langit, Feng Hao mengidentifikasi arah timur sebelum bergerak. Namun, dia tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk terbang. Sebaliknya, Sky Punishment Energy terus berputar di sekitar tubuhnya untuk menahan dinginnya es dan salju yang menusuk tulang. Itu karena dia ingat apa yang dikatakan Radiant Sun Soverein, bahwa rumput es 9 nether dilindungi oleh binatang mengerikan yang tidak lebih lemah darinya. Di tengah dataran es terdapat lautan es yang luas. Di atas lautan es, ada sebuah pulau kecil aneh yang mengambang. Rumput es 9 nether ada di pulau kecil itu. Di masa lalu, Radiant Sun Soverein telah melihat pulau kecil itu ketika dia melewati lautan es dan menemukan keberadaan rumput es 9 nether. Namun, saat Radiant Sun Soverein hendak mengambil rumput es 9 nether, suara gemuruh terdengar. Seluruh dataran es mulai bergetar ketika aura yang sangat ganas menyelimutinya. Karena ketakutannya terhadap dataran es, Radiant Sun Soverein telah menyerah pada gagasan untuk mengambil rumput es 9 nether setelah banyak pertimbangan dan meninggalkan dataran es. Salju dan es terus turun dari langit saat sosok Feng Hao berangsur-angsur menghilang dalam putihnya. Hanya serangkaian jejak kaki yang tersisa di dataran es. Dalam waktu singkat, salju dan es yang terus turun telah menutupi jejaknya sepenuhnya. Saat dia menjelajah lebih dalam, Feng Hao merasakan di dataran es ini. Dia telah bergegas dalam perjalanannya selama sekitar dua hari, tetapi di depannya masih berwarna putih. Belum lagi manusia, bahkan tidak ada satupun jejak binatang eksotik di tempat ini. Aneh, bukankah Radiant Sun Soverein menyebutkan bahwa ada banyak binatang buas di dataran es? Kenapa aku tidak bisa melihat satupun? Keraguan muncul di hati Feng Hao, tapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Kemanapun dia lewat masih ada keheningan yang mematikan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebelum dia tiba di dataran es, Azuresky Arc Devil Soverein telah berkelana jauh ke dalam dataran es dan memburu sejumlah besar binatang kuat untuk dimakan guna memulihkan luka-lukanya. Bagi Azuresky Arc Devil Soverein, selain para ahli Sein Rilem, kultifator biasa tidak ada gunanya baginya. Karena itu, dia hanya bisa menaruh perhatiannya pada binatang itu. Kita harus tahu bahwa banyak dari binatang buas itu adalah eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan para ahli Sein Rilem. Daging dan darah mereka dipenuhi dengan energi tak terbatas, yang masih cukup berguna bagi penguasa Iblis Agung Langit Biru. Pada hari kelima perjalanannya yang sepi, Feng Hao akhirnya tiba di sekitar lautan es yang disebutkan oleh Radiance Sun Soverein. Meskipun tidak ada bedanya dengan pemandangan yang dia lihat sebelumnya, itu masih merupakan hamparan putih yang luas. Namun, saat dia berdiri di tepi lautan es, melalui lapisan es yang menutupi lautan es, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak aura menakutkan yang berenang terus-menerus di bawah lautan es. Ada beberapa binatang kuat di bawah. Ketika Feng Hao merasakannya, binatang-binatang itu juga merasakan keberadaan Feng Hao. Ledakan. Suara keras terdengar saat bagian dari lautan es tiba-tiba meledak. Seekor binatang mirip ikan dengan duri hitam di sekujur tubuhnya menyerang dan meraung ke arah Feng Hao, sebelum menyelam kembali ke lautan es. 2190 Jelas sekali bahwa tidak mungkin menyeberangi laut es dan menemukan pulau misterius itu dengan berjalan kaki. Lapisan es yang menutupi laut es tampak sangat tebal, namun jika terjadi pertempuran, pasti akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Namun, jika ia terbang di udara, ia tidak bisa terbang terlalu tinggi, karena laut beku masih merupakan hamparan es dan salju yang sangat luas sejauh mata memandang. Kecerobohan sesaat akan dengan mudah menyebabkan dia melewatkan pulau itu, tetapi jika dia terbang terlalu rendah, dia akan diserang oleh binatang buas eksotis di bawah laut beku. Feng Hao tidak takut dengan serangan dari satu atau dua binatang eksotis, tetapi jika ada sekelompok dari mereka, itu akan membawa banyak masalah baginya. Siapa yang tahu jika binatang eksotiknya akan muncul berkelompok. Namun, solusi yang lebih baik saat ini. Dia hanya bisa berjalan di udara dan mengontrol tinggi badannya agar tidak diserang oleh binatang buas eksotik. Dilihat dari aura binatang eksotis yang keluar dari lapisan es, itu seharusnya setara dengan ahli peringkat Sein. Dia hanya tidak tahu berapa banyak binatang eksotis yang ada di laut beku. Feng Hao menghela nafas dan mengibaskan embun beku putih di tubuhnya. Dia baru berdiri di sana sesaat, tapi tubuhnya hampir seperti patung es. Jelas sekali betapa menakutkannya suhu saat itu. Jika itu adalah ahli Sein Rilem biasa, dia tidak akan mampu menahannya lama-lama. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak tempat di benua bela diri sejati sehingga bahkan ahli kaisar agung setengah langkah pun tidak berani masuk dengan gegabuh. Sosok Feng Hao sedikit berkedip, dan dia langsung terbang ke udara. Saat dia berdiri di udara, mata Feng Hao terus memandang kekejauhan. Harus dikatakan bahwa laut beku juga sangat luas, seolah-olah tidak ada habisnya. Ia sengaja mengontrol ketinggiannya di udara agar lebih berhati-hati. Sambil mengamati area di depannya, Feng Hao juga memperhatikan situasi lapisan es di bawahnya. Misalnya, dia bahkan bisa melihat menembus lapisan es transparan, dan ada lusinan sosok hitam besar yang mengikuti di belakangnya. Binatang buas eksotik ini benar-benar merepotkan. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Selama binatang eksotis ini tidak menyerangnya, dia tidak akan mau bergerak. Bagaimanapun, waktu adalah hal yang paling penting. Menemukan pulau bergerak adalah prioritasnya. Namun, meskipun Feng Hao tidak ingin memprovokasi binatang-binatang eksotik itu, binatang-binatang eksotik itu jelas tidak ingin melepaskan Feng Hao begitu saja. Setelah mengejar beberapa saat, semakin banyak binatang eksotis berkumpul di belakang Feng Hao. Akhirnya, beberapa binatang eksotis tidak bisa menahan diri lagi, bersiap untuk menyerang Feng Hao. Kaca. Salah satu binatang itu mulai menghantam lapisan es. Hanya dengan satu serangan, hal itu menyebabkan munculnya retakan di lapisan es yang tebal. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam binatang ini tidak lemah sama sekali. Ledakan. Lapisan esnya pecah. Segera setelah itu, seekor binatang eksotis seperti ular langsung menyerbu keluar begitu lapisan es retak, menyerbu ke arah Feng Hao, yang sedang terbang di udara. Binatang eksotik mirip ular ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Ia sebenarnya memiliki sepasang sayap mini yang terus mengepak. Ia membuka mulutnya sedikit, memperlihatkan dua taring berbisa yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Binatang eksotis ini mungkin mengandung racun mematikan di dalam tubuhnya. Sekali digigit, seseorang akan terjerat dengannya, dan itu bukan hal yang baik bagi Feng Hao. Namun, Feng Hao sudah menyadarinya ketika retakan muncul di lapisan es. Ketika binatang eksotis mirip ular itu menerkam ke arahnya, matanya menyipit, dan dia berteriak, makhluk jahat, kamu mendekati kematian. Seutas kekuatan hukuman surgawi dengan cepat berkumpul di tangan Feng Hao. Dengan pikiran, itu berubah menjadi miniatur naga yang terus-menerus mengaum sambil mengelilingi tubuhnya. Jari Feng Hao bergerak sedikit, menunjuk pada binatang eksotis mirip ular yang menerkamnya. Dia dengan lembut berteriak, pergi. Naga petir yang mengaum langsung menyerang. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum binatang iblis yang mirip ular itu bisa bereaksi, naga petir sudah melilit pinggangnya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan muncul. Berderit-berderit. Binatang iblis yang mirip ular itu menjerit sedih. Seluruh tubuhnya terus bergerak dan berputar, mencoba melepaskan diri dari naga petir yang terkondensasi dari kekuatan hukuman surgawi. Namun, hal itu tidak berhasil. Pada akhirnya, naga petir kembali ke tangan Feng Hao setelah beberapa saat, sementara mayat binatang eksotis mirip ular itu jatuh ke laut es seperti sepotong arang. Melihat mayat yang hangus, Feng Hao tidak bisa menahan senyum dingin. Jika binatang eksotis ini benar-benar tidak takut mati dan menyerangnya, dia tentu tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika dia tidak mengintimidasi binatang eksotis ini dengan sesuatu yang kuat, mereka mungkin akan terus mencari masalah. Kaca. Sesaat kemudian, lapisan es kembali retak. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia melihat lapisan es tempat jatuhnya bangkai binatang eksotis mirip ular itu telah hancur berkeping-keping. Setelah itu, beberapa siluet hitam langsung menyambar mayat binatang iblis mirip ular itu dan membaginya di antara mereka sendiri. Saat melihat ini, Feng Hao agak terkejut. Binatang-binatang eksotis ini sebenarnya sangat buas sehingga mereka bahkan akan melahap mayat dari jenis mereka sendiri. Sepertinya dia harus ekstra hati-hati. Dalam adegan sebelumnya, dia melihat sekilas beberapa binatang eksotis yang berbeda. Feng Hao menahan napas dan terus terbang ke depan. Namun, masih ada binatang buas eksotis yang membuntutinya dari dasar laut es. Mungkin karena bau darah dari bangkai binatang eksotis itu, binatang eksotis di dekatnya berkumpul di sini, dan jumlah mereka sepertinya bertambah. Namun, justru karena inilah kekuatan hukuman surgawi yang telah dipadatkan Feng Hao sebelumnya jelas membuat binatang buas eksotis ini waspada. Untuk sementara waktu, tidak ada binatang eksotis lain yang melompat untuk menyerangnya. Mengenai hal ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Semakin banyak binatang eksotis berkumpul di lapisan es di bawahnya. Ini bukanlah hal yang baik. Selain itu, saat ia menjelajah lebih jauh ke laut es, jumlah binatang eksotis secara bertahap berkurang. Namun, masih ada beberapa yang membuntutinya. Tanpa kecuali, semua binatang eksotis ini memiliki aura yang kuat, dan setidaknya berada di peringkat Sein atau lebih tinggi. Di tengah penerbangan, hati Feng Hao tiba-tiba tersentak. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah, dan melihat siluet hitam besar berenang ke arahnya. Hati Feng Hao sedikit tenggelam. Dia akhirnya mengerti mengapa binatang eksotis ini tidak menyerangnya lebih awal. Mereka mungkin sedang menunggu orang besar ini tiba sebelum melancarkan serangan. Harus dikatakan bahwa binatang eksotis ini cukup pintar, dan tahu cara bekerja sama. Sesaat kemudian, ekspresi Feng Hao mulai menjadi serius. Ini karena dia melihat di beberapa arah lain, ada beberapa bayangan hitam besar serupa yang berenang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton!